Gubernur DKI Jokowi Dodo, Senin pagi meninjau langsung proyek pengerjaan saluran air di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jokowi yang didampingi Kasudin PU, Manggasrudisia Haan, mengecek sejumlah saluran air yang tidak berfungsi optimal. Ini akibat sistem penyerapan air yang buruk sehingga menimbulkan genangan air sampai ke badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan parah. Selain memperbaiki resapan air, Gubernur juga menginstruksikan untuk meninggikan tanggul agar tidak meluat hingga badan jalan. Genangan itu yang pertama karena lubang menurut air ke trenasnya itu sangat kurang pertama. Yang kedua ada libasan dari air kelihatan dari kawasan ke jalan. Jokowi berpesan bahwa pekerjaan ini harus bisa segera dirampungkan karena kawasan ini merupakan jalan negara. Pedatangan Gubernur untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut sudah ditangani dengan baik. Dari Jakarta, Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!